Bismillahirrahmanirrahim Muhammad Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Kali ini saya akan membahas tentang Berapa lama Kemampuan Chris Semar Tembus ke target Jadi sebelum saya melanjutkan video saya ini Jangan lupa anda dukung channel saya Dengan mengklik Lambang subscribe merah Yang tulisannya subscribe Dan lonceng notifikasi Supaya anda update dan berlangganan Tentang video-video yang menyangkut tentang Hal metafisik, ilmu kebatinan Dan menyangkut benda-benda bertuah Dan vibrasi antara diri dan alam semesta Jadi ini ada contoh semar ya Yang gede, yang biasanya saya maharkan yang kecil-kecil Pertanyaan dari banyak pemahar Baik yang dari teman nusantara Yang hanya minta konsultasi tentang benda dia Ataukah tentang teman-teman pemahar yang nusantara Atau luar negara Seberapa lama target kena dengan menggunakan keris semar Jadi jawabannya adalah Itu tergantung dari tingkat kefokusan anda mengirimkan tawasul yang biasa saya kirimkan ilmunya Terus yang kedua tergantung dari kekuatan atau kemampuan target Atau ilmu spiritual dari si target Jadi berapa lama sih waktunya? Jawabannya adalah relatif Relatif maksudnya adalah Pertama setiap orang itu memiliki kemampuan berbeda-beda Dari spiritualnya, dari fokusnya Dan dari si target yang akan dikenakan Jadi semua tata cara yang saya kirimkan dengan menggunakan keris semar itu Baik kepada pemahar Ataupun yang memaharkan minyak Itu murni dari Al-Quranul Karim Tanpa ada campuran bahasa-bahasa aneh Dan adalah cara ikhtiar semata Untuk ikhtiar secara metafisik Dengan menggunakan benda Karena memang kalau Anda cek dari tahap 1, 2, 3 Benda yang Anda maharkan itu memiliki energi Dan Anda sudah coba semua Saya kirimkan tata cara Tembus dan tidak tembusnya Adalah bergantung dari kehendak Allah SWT Itu yang pertama Yang kedua adalah tingkat kefokusan Anda ketika tawasul Makanya saya bilang ke teman-teman Usahakan untuk tawasul semar ini Anda hafalkan Supaya itu lebih meresapi ke diri Anda Ketika Anda memeditasikan dan tawasul Ketarget Dan selalu mengirimkan tawasul itu seolah-olah Ya seolah-olah itu membentuk energi Dan ini hanya perantara pengirim energi Bukan ini yang hebat tapi tawasulnya Tawasul itu berbentuk zikiran-zikiran Yang kita kirim dengan media keris semar ini Menghantarkan melalui angin yang seolah-olah Masuk ke ubun-ubun si target Ya itu seolah-olah Seperti kita sholat Husuk itu adalah kita seolah-olah melihat Allah Atau kita dilihat oleh Allah Itu untuk mencari titik husuknya Ketika dia sudah tembus dengan tawasul Anda yang fokus Dengan media foto Ataukah yang saya jelaskan bagi Anda yang sudah mengeluarkan ke saya Itu nanti efek-efeknya berbeda-beda Ada yang secara ketika Anda bertemu Reaksinya tidak seperti biasanya Yang kedua ada yang sakit Dua sampai tiga hari Yang ketiga Ada yang sangat sedikit reaksi Karena dari kekuatan si target ini memiliki Ahli spiritual Maksudnya penjaga dari buyut dia Ataukah dari ilmu dia Dan ketahanan kemampuan dia dalam hal metafisik Jadi apakah ini kenanya sihir atau menzolimi hamba Allah Jadi sebenarnya ini hanyalah sebatas ikhtiar Anda Sebatas ikhtiar yang semua diserahkan Ijabah dan tidaknya kekendak Allah SWT Jadi ini adalah media ikhtiar Jangan pernah Anda anggap benda ini keramat Tapi sebatas ikhtiar Jadi tawasul itu poin dari Chris Semar ini Dan beberapa penjelasan yang saya sudah upload Yang judulnya adalah Buat Anda yang susah dapat jodoh di video saya Itu saya nanti saya taruh di link deskripsi yang di akhir video Anda bisa tonton Itu juga harus Anda lakukan Untuk memaksimalkan Usaha ikhtiar zohir Anda Jadi Anda ikhtiar secara zohir dan metafisik Ini menggunakan ayat-ayat suci yang digunakan untuk ikhtiar Terserah Allah mau mengijabah apa tidak Saya hanya sebagai mahluk lemah Atau kita semua hanya mampu berusaha dan berikhtiar Target itu kena berapa hari Ada yang seminggu Ada yang dua minggu Ada yang empat bulan Bahkan yang paling lama Ada yang enam bulan bahkan setahun Kok bisa beda barangnya sama Tawasulnya sama Kok bisa Kena atau tidak kena Jawabannya adalah yang pertama Karena Tingkat kefokusan Anda dalam tawasul Yang kedua Kekuatan dari si target ini memang ada basic spiritual tinggi Atau ilmu-ilmu tertentu Yang ketiga adalah Tingkat ikhtiar Anda Secara metafisik dengan tawasul ini Ataukah digabungkan dengan ikhtiar zohirnya Ini penjelasan yang menurut saya Anda sudah paham Terutama khusus buat pemahar-pemahar saya Itu saya kasih ilmu lengkapnya luar dalam Karena di hal pengasihan ini Untuk yang menggunakan murni ayat suci Allah Itu memang kita membutuhkan Kerajinan dan kefokusan dalam tawasul dan ikhtiar zohirnya Jadi kemampuannya hanya membantu Tidak ada yang membuat instan Saya dari awal saya membuat video ini Selalu fair tentang Cara cek energinya Cara mengirim tawasul khusus kepada pemahar-pemahar Dan Media ikhtiar Atas Kekuatan Allah Yang Dia lah yang maha pengatur atau Mengabulkan hajat Ya Jadi itu penjelasannya buat Para teman-teman Dan Ini adalah sebatas secara ikhtiar Sama seperti Anda mau Ibaratnya Anda sakit kepala Anda Beli bodrik Tetap tidak sembuh Itu adalah se Ikhtiar Kalau Anda sembuh pun Itu atas kehendak Allah Bukan bodriknya yang hebat Tapi Allah yang Memberi kesembuhan atas diri Anda Seperti itu penjelasannya Semoga Anda paham Dan Anda Tahu makna yang saya sebutkan Dan setiap orang itu memiliki Tingkat kekuatan Ataukah Di hari-hari Setiap harinya itu Ada titik-titik Dia bisa kena Jadi ini bukan menzolimi Tapi ikhtiar secara metafisik Dan Atas niat yang baik Bukan untuk menzolimi orang Ataukah untuk Membuat Orang menjadi Target Yang tidak baik Itu biasanya Yang berniat tidak bagus Ataukah tujuannya Tidak benar Biasanya Susah diijabah Ataupun tidak diijabah Semoga video ini Berkah bermanfaat Buat sahabat-sahabat Nusantara Semoga Sampian paham Dan teman-teman paham Dan saya pun tetap Mengkonsultasi Meskipun sampian Berapa Tahun sudah mengharapkan ke saya Ada yang sampai Paling banyak itu 46 kali Ada sampai Berkali-kali Jadi saya tetap bimbing Semampu saya Dan Sebisa saya Semoga video ini Berkah bermanfaat Jangan lupa Dukung channel saya Dengan like Dan subscribe Klik lambang merah Dan Lonceng notifikasi Supaya anda update Wabila Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati